Es cendol Yang populer dalam masyarakat Indonesia bahwa istilah cendol mungkin sekali berasal dari kata jendol yang ditemukan dalam bahasa Sunda, Jawa, dan Indonesia. Hal ini merujuk sensasi jendolan yang dirasakan ketika butiran cendol melalui mulut kala meminum es. Cendol Tepung beras diolah dengan diberi pewarna hijau dan dicetak melalui saringan khusus. Sehingga berbentuk buliran, pewarna yang digunakan awalnya adalah pewarna alami dari daun pandan. Namun saat ini telah digunakan pewarna makanan buatan. Di Sunda, cendol dibuat dengan cara mengayak kukusan tepung beras yang diwarnai dengan daun suji dengan ayakan, sehingga diperoleh bentuk bulat lonjong yang lancip di ujungnya. Di Sunda, minum cendol disebut nyendol. Minuman ini biasanya disajikan sebagai pencuci mulut atau sebagai makanan selingan, sesuai disajikan di siang hari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.